Intro Hai, aku Vina dari IDM Times Dan sekarang aku lagi ada di salah satu tempat makan kekinian di kawasan Citralen, Surabaya Namanya adalah Mamanoy Nah, aku juga udah janjian langsung sama onernya Mbak Kartika, halo Mbak Seneng banget langsung kesini tuh ya Segera saja, kayak bukan di Surabaya loh Kayak bukan di Surabaya, ini sebenernya konsepnya kayak apa sih? Nah, kita ingin bikin satu restoran yang eye-catching, terus yang Umi ya Terus idenya kepikiran dari mana sih Mbak? Sebenernya kita emang koleksi ya, barang-barang khas Terus kita bikin ini, tuh tempat makan Oke oke, langsung aja Mbak, aku penasaran banget mau liat yang di Lali Terima kasih, Mbak Kalau tadi kita ngomongin konsep gitu kan, konsep yang ada di Mamanoy Nah, sekarang kita kepo-kepo lagi gitu, kepoin makanan yang ada di sini Signature dish dari Mamanoy Mbak, yang paling andalan gitu Di sini ada tom yum dry noodle Jadi ini rasanya tom yum, tapi kita variasi Kita bikin dengan noodle dan kering ya Kering, karena biasanya emang soup bentuknya ya Oke, terus kita punya pak thai Pak thai Pak thai juga di sini Green curry Dan ini kitty rice Oke, jadi emang rata-rata kayaknya emang makanan Thailand ya? Iya, betul Oke, dan ini denger-denger juga non-MSG Iya Jadi sehat, bener-bener sehat dan semuanya organik juga ya Mbak ya? Iya, kita pakai organik Terus nih Mbak, ini kan selain makanannya, nah binumannya juga menarik nih Ya, kamaranya ungu gitu, kayak ben ya kalau kita lihat-lihat Kayak ben gitu, ini sebenarnya apa sih Mbak ungu nih? Itu dari bunga ancan Oh bunga ancan Bunga ancan itu biasanya banyak sih dari Thailand ya Oke Jadi memang warnanya biru Pada saat kita rebus itu berwarna biru Nanti kita beri lime, dia bisa berubah warna Oke, kita langsung coba aja lagi, boleh gak sih? Boleh ya Ini yang mana yang paling andala nih? Mungkin dari green curry Green curry, oke ini juga khasnya ya Iya Jadi gak cuma tempatnya aja ya Mbak ya yang Instagramable Tapi makanannya juga Instagramable gitu, bagus semua untuk difoto Jangan lupa like, share dan subscribe ya